Nah, ini dia ikan buat Dona Harun. Saya akan masak dengan berbeda-beda cara, berbeda-beda ikan. Dalam satu piring. Kita bersihkan ikannya dulu ya. Oke, jadi ikannya sudah kita bersihin, sisiknya. Sekarang selanjutnya kita akan filet, jadi kita hanya ambil dagingnya saja. Jadi kita ambil dari sisi kepalanya, belakang leher, kita iris. Ini filet. Dan ini tulangnya. Kita bisa jadikan kaldu, ya. Kalau kita simpan di freezer, itu bisa tahan sampai berbulan-bulan. Kalau kita keringin, terus dari ujung bibirnya sampai ininya kita iket tali, jadi tas. Saya akan taruh ini sedikit ginger. Dan sedikit coriander, black pepper, dan oil. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam steamer. Oke, jadi habis di seasoning, kita akan mulai dengan salmonnya. Salmonnya kita bikin crispy skinnya dengan pan-fried. Oke, jadi ini dori. Saya akan taburin dengan sedikit coriander. Terus saya akan tambahkan sedikit minyak kijen. Dan saya akan langsung masukkan di dalam oven. Sekarang kita akan buat tiga macam saus berbeda untuk tiga ikan yang berbeda. Oke. Terima kasih telah menonton! Ini sausnya udah jadi, cepat kan? Kita tinggal mixing dan panaskan. Selanjutnya kita bikinin sesuatu yang lebih ke western. Kita akan masukkan ini ke dalam pan. Kita nggak tumis ya, tapi kita rebus. Kaldu. Dan cuka. Dan kita tambahkan krim. Oke, jadi kita udah dapetin infuse krim dengan aroma vegetable, kaldu. Kita akan tambahkan butter, serta lemon juice. Oke, kita akan saring sekarang. Yes, jadi kita udah dapetin sauce-nya. Saya akan taburkan spinach. Baby spinach yang fresh, kita taburkan ke dalamnya. Kita aduk. Lalu kita tambahkan seri tomato. Sedikit seleri. Oke, jadi kita udah dapetin steam fish. Kita juga udah dapetin oven baked dori. Oke, jadi kita udah dapet. Oke. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.